Saya jujur sebal banget membaca berita ini, ini bukti ketidak sopanan orang-orang PKB itu kepada Nahdlatul Ulama ya, orang tuanya. Katanya kan orang tuanya, PKB anaknya. Tapi di dalam perlahatan politik selalu PKB itu ingin mengatur NU, bukan NU yang mengatur PKB. Padahal mestinya kalau pakai analogi orang tua dan anak, anak yang mesti diatur oleh orang tua, masa selalu anak yang ingin mengatur orang tua, itu kebalik bos. Kita tahu sama-sama di jatin itu, rungkat di posisi ketiga, posisi ketiga, jauh dari 02 bahkan masih banyak ganjar. Padahal di jatim itu adalah basis PKB. Dan PKB memang menang di jatim. Itu pun sebetulnya mengkonfirmasi, membatalkan ucapan Caimin yang mengatakan bahwa diragukan ke NUannya, diragukan ideologi Nahdlatul Ulama-nya bila tidak milih Anies Muhaymin. Itu dibatalkan oleh orang-orang NU sendiri. Karena kita tahu sama-sama di Jawa Timur itu gila-gilaan NU-nya. Kita coba baca nih, pernyataan PKB. Dia malah menyalahkan NU karena kekalahan Anies dan Muhaymin. Dijatim. Setengpirlohal adim. Mending PKB-nya nggak dihukum oleh orang-orang NU. Ketika mengeluarkan pernyataan sembronoh kayak gitu tuh. Udahlah Pak. Mau tidak mau suka tidak suka. PKB itu mengambil jamaah-jamaah daratul ulama untuk kemudian suaranya bisa menjadi besar. Maka di sini PKB mesti berterima kasih dong. Kepada NU. Dan NU punya pakem-pakem sendiri di dalam politik saya kira. Politik NU itu dipandu oleh ideologi. Bukan ideologi yang dipandu oleh politik. Tapi politik yang dipandu oleh ideologi. Ketika gerak politik itu bertentangan dengan ideologi maka akan ditinggalkan. Ini juga sebetulnya mengkonfirmasi bahwa di akar rumput. Orang-orang NU dengan basis-basis PKS. Itu ya susah bersatu. Kenapa? Karena sedari awal tujuan politiknya juga berbeda. Mau bagaimana kita bisa ngopi bersama. Apalagi beredar kabar bahwa yang akan dijadikan Menteri Agama itu dari PKS. Si Habib siapa itu? Abu Bakar. Abu Bakar ya. Bayangkan Menteri Agama dipegang oleh PKS. Kementerian se-ideologis Menteri Agama dipimpin oleh orang-orang PKS. Yang secara ideologi itu berbeda. Mau bagaimana? Nah ini saya kira yang menjadi kekhawatiran orang-orang NU. Kenapa tidak memilih Anies Mohaimin? Beredarkan Menteri-Menteri yang akan kemudian mangbung bila Anies Mohaimin jadi. Salah satunya Menteri Agama dari PKS. Tidak saya bisa bayangkan. Di tengah jalan nanti. Misal ada sesuatu ya. Ada perbedaan paham antara orang-orang PKS dengan erang NU. Lalu Menteri Agamanya berpihak ke PKS. Kebayang nggak kalian? Kebayang nggak? Cita-cita orang-orang PKS di dalam ujung politiknya apa sih? Akarnya dari mana itu PKS? Ikhwanul Muslimin. Jadi mereka tujuannya yaitu. Strateginya macem-macem. Dibuatkan partai politik. Dibuatkan gerakan Ormas. Yang ditampung aspirasinya oleh orang-orang PKS? Ormas mana? Apakah NU? Secara ideologi? Nggak. Yang ditampung itu Yang selalu diapirmasi statement-statementnya Kelakuan-kelakunya Orang EPI yang ditampung itu Kemudian orang-orang HTI Terus Mau bagaimana ini ke depannya? Itu saya kira yang menjadi salah satu Dasar Kenapa orang itu berpikir sangat panjang Bila akan memilih Anies Mohaimin Mending kalau Caimin yang jadi presiden Bukan Aniesnya Oke lah Kita baca ini beritanya Ketidak sopanan orang-orang PKB Bahkan mengatakan propaganda jahat Propaganda jahat Dengan mengucapkan Kenyataan itu Berbeda Jangan disamakan Antara propaganda Dengan mewaspadakan Kenyataan Dari Warta Kota Levia Anies Caimin Kalah telak di jatim Ratna Juwita Politisi PKB Warga dicekoki Penyebaran propaganda jahat Disalahkan itu NU loh yang disalahkan Partai kebangkitan bangsa Meraih suara cukup signifikan Pada pemilih 2024 ini Bahkan di Jawa Timur PKB menjadi partai Dengan perlehan suara Tertinggi Dalam perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum KPU Hingga Rabu Tanggal 28 ya Meski begitu Hal ini tidak mampu Menggerek suara pasangan Anies Meswedan Dan Muaymin Iskandar Alias Amin Perdasarkan data Rilkon Komisi Pemilihan Umum KPU PKB masih memimpin Suara di Jawa Timur Hasil tersebut Berbanding terbalik Dengan perlehan suara Anies Meswedan Muaymin Iskandar Di Provinsi tersebut Data penghitungan Sementara KPU Menampilkan Pasangan calon Nomor 1 Tersebut Meraih 15,75% Dengan perlehan suara itu Amin berada di posisi Buncit Sementara Prabowo Gibran Menempati posisi Pertama Dengan 66,38% Sedangkan Pasangan Ganjar Pranomah Pudemde Meraup 17,87% Politisi PKB Ratna Juwita Sari Menyebut Terdapat beberapa Faktor penyebab Perlehan suara Amin di Jawa Timur Jauh dari perkiraan Salah satunya Menurut dia Adanya gerakan Propaganda secara Masif Terhadap pasangan Calon Amin Terlebih Penyebaran Propaganda tersebut Menyasar Kaum Nahdi Yin Melalui Ormas Islam Terbesar di Jawa Timur Ya'anina Hadatul Ulama Menyalahkan NU NU itu punya Kewajiban Ya Secara Idoluhi Untuk menyebarkan Pimpinan-pimpinannya Ya Untuk menyebarkan Doktrin-doktrinnya Kepada Masyarakatnya Salah satunya Di dalam Prepensi Pilihan Politik Untuk Pemimpin Ya Harus Orang Yang Mengafirmasi Gerak langkah Sikap Nahdlatul Ulama Sikap Ideologi NU Banyak Halkan Praktiknya Misal Dulu Mengeluarkan Fatwa Islam Nusantara Merumuskan Islam Nusantara Siapa Yang menentang Dari Orang-orang PKS Itu Dari Dari Orang-orang Kelompok-kelompok Yang secara Sikap Diafirmasi Oleh politisi-politisi PKS Dan mereka Kepada Islam Nusantara Menyebutnya Apa Menyebutnya Apa Coba Agama Baru Tuh Ini Konspirasi Yahudi Dan lain Sebagainya Apa Islam Nusantara Itu Bukan Agama Baru Kita Bahas Lagi Kembali Kebelakang Masalah Islam Nusantara Simple Islam Yang ada Di Nusantara Dengan Segala Produk Budayanya Yang ada Di Indonesia Yang Diafirmasi Oleh Nahdlatul Ulama Islam Akrab Dengan Budaya Mereka Tidak Menerima Konsep-konsep Itu Dan Bila Nanti Kedepan Pasangan Amin Jadi Kebayang Nggak Kalian Bentroknya Pemahaman Ini Dan Siapa Yang akan Kemudian Diuntungkan Dimenangkan Siapa Bukan NU Bila Anis Yang menjadi Presiden Anis Itu Mau tidak Mau Suka Tidak Suka Seolah Calon Yang Diusung PKS Calonnya PKS Anis Gitu Loh Ya Kan Kemudian Dimenangkan Itu Ya Pasti Dari Orang-orang Yang Selalu Membuat Propaganda Gila-gilaan Kepada Nahdlatul Ulama Terus Orang Yang Sebetulnya Memusul Nahdlatul Ulama Kita Mesti Milih Dimana Akal Sehatnya Jadi Bukan Propaganda Namanya NU Punya Kewajiban Untuk Membing-bing Masyarakat Nahdlatul Ulama Masyarakat Nahdijin Di dalam Perpinsip Pilihan Politiknya Sesuai Dengan Ideologi Nahdlatul Ulama Dan itu Siapa Disini yang Mempersoalkan Ideologi NU Nahdata Siapa Yang Mempersoalkan Ideologi Wahabi Banyak Siapa Yang Persoalkan Ideologi FVI Banyak Siapa Yang Persoalkan Ideologi HTI Banyak Disitu Sudah Kelihatan Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Dan Kita Dipaksa Untuk Kemudian Akrab Dengan Mereka Yang Punya Tujuan Berbeda Dengan Kita Dimana Ditaruh Harga Dirinya Banyak Faktor Ya Banyaknya Propaganda Kepada Paslon Amin Yang Sangat Masif Di Jatim Menjadi Salah Satunya Termasuk Melalui Ormas Islam Terbesar Di Jatim Juga Propaganda Yang dimaksud Rata Adalah Tudingan Bahwa Anis Baswedan Adalah Sosok Intoleran Sebetulnya Bukan Anisnya Tapi Di Belakangnya Dan Anis Kemudian Bermain-main Di Atas Itu Dan Anis Menikmati Goyangan Itu Anisnya Oke lah Dia Seorang Cendekiawan Intelektuil Tapi Di Belakangnya Dan Anis Tidak Mempersoalkan Itu Masalahnya Itu Masalah Ideologi Itu Masalah Bukan Sepele Orang NU Kemudian Dari Dulu Berjuangnya Mati-matian Gara-gara Ini Urusan Ini Lalu Hanya Karena Anda Punya Kepentingan Politik Untuk Supaya Pak Cak Imin Duduk Di Kursi Wapres Mengacak-acak Menghantam Membubarkan Meluluh Lantakan Perjuangan Yang selama Ini Dibangun Bukan Demi Siapa-siapa Demi Bangsa Dan Negara Begitu ya Jadi Inilah Bukti Ketidak Sopanan Orang-orang PKB Kepada Orang Tuanya Nahdlatul Lama Anis Mengatakan Eh Anis Apa Cak Imin Mengatakan Yang tidak Pilih Amin Diragukan Ke NU Dipertanyakan Ideologinya Sebegitu Sebegitu Banyak Orang-orang NU Yang Tidak Pilih Anda Diragukan Jadi Siapa Sebetulnya Yang Diragukan Anda Atau Yang Tidak Pilih Anda Yang Diragukan Ke NU Perubahan Sikap Cak Imin Itu Kelihatan Lagi Ketika Berpasangan Dengan Anis Baswedan Perubahannya Kelihatan Jadi Bukan Anis Bukan Anis Bukan Cak Imin Yang Berusaha Membawa Mereka Ke Jalur Nahdlatul Ulama Tetapi Cak Imin Yang Kemudian Berusaha Dibawa Mereka Ke Jalur Pikiran Mereka Jadi Yang Terkontaminasi Dan Yang Dikontaminasi Itu Kelihatan Salah Satunya Dengan Statement Cak Imin Ada Wisata Halal Haram Segala Macem Eh Itu Warna Siapa Si Yang Selalu Mengatakan Itu Warna Mereka Loh Bukan Warna En Kelihatan Banget Jadi Yang Terkontaminasi Siapa Yang Dikontaminasi Siapa Jadi Jangan Kau Salahkan Hadatul Ulama Salahkan Kau Sikap Politiknya Yang Tidak Sejalan Dengan Ideologi Hadatul Ulama Itu Panduan Tertinggi Warga Hadatul Ulama Itu Bukan Politik Tapi Ideologi Panduan Tertingginya Saya Mencatat Itu Panduan Tertinggi Warga Hadatul Ulama Itu Bukan Politik Tapi Ideologi Kalau Gerakan Politik Tidak Sepadan Dengan Ideologi Atau Bahkan Bertentangan Dengan Ideologi Sia Sia Dan Anda Telah Mengambil Jalan Itu Dan Sekarang Sudah Menerima Risikonya Jadi Masalahnya Bukan Dengan Caimin Masalahnya Bukan Dengan PKB Masalahnya Dengan Anis Faktanya PKB Masih Besar Anis Yang Rungkan Itu Masalahnya Bukan Di Caimin Masalahnya Bukan Di PKB Masalahnya Di Anis Orang Orang Indu Di Belakang Anis Masalahnya Itu Dan Anda PKB Telah Mengambil Jalan Yang Salah Berpasangan Dengan Orang Seperti Anis Baswedan Yang Di Belakangnya Seperti Air Dan Minyak Kontras Sekali Dengan Orang Indu Ya Begitu Ini Mudah-mudahan Menjadi Pelajaran Bagi Caimin Oh Untuk Kemudian Hari-hari Kalau Mau Menang Kalau Menang Mau Menggarap Suara Nadatul Lama Ya Gerak Langkah Politiknya Harus Sesuai Dengan Panduan Ideologi Bukan Bertentangan Dengan Basis Kultural Ideologi Nadatul Lama Itu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh